Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Ketemu lagi dalam Infobody bersama Andy Hakim Terima kasih kerana menonton channel ini Semoga anda yang belum subscribe channel kami Sudi untuk men-subscribe channel ini Dan jutaan terima kasih kami ucapkan pada anda yang sudah subscribe Dan juga kepada anda yang support channel ini Kami juga ingin dinyatakan pada anda Terutama anda yang baru menonton channel kami ini Terdapat lebih 240 video di channel ini Sebagian daripada cerita artis-artis Hollywood yang anda usulkan Sebenarnya telahpun kami buat videonya Sementara anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon Yang belum kami buatkan videonya Mohon kesabaran anda Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami Guys, kali ini kami akan bahaskan tentang akses Urmila Matonkar Sebagai memenuhi keinginan anda yang ingin tahu segala sesuatunya tentang akses ini Urmila Matonkar dilahirkan pada tanggal 4 Februari 1974 Dan dia merupakan aktres dan politikus di India Urmila sebagai aktres dikenali menerusi lakonannya dalam film-film hindi Juga film-film telegu, Tamil, Malayalam dan Marathi Urmila termasuk di kalangan aktres yang dianggap mempunyai persona dalam film-film lakonannya Dengan gayanya yang tersendiri dan kemampuannya menari dengan baik Urmila memulai debunya dalam dunia akting sebagai pelakon ciri Film pertama lakonannya sebagai pelakon ciri Ialah sebuah film Marathi yang berjudul Zakul Yang rilis pada tahun 1980 Setelah itu, dia juga mulai menjadi pelakon ciri untuk film-film Bollywood Seperti Kali Yook, 1980 Masum, 1983 Babna, 1984 Sur Sanggam, 1985 Dakai, 1987 Dan film Badegar Kibedi, 1989 Urmila memulai debunya sebagai pelakon wanita dewasa Dalam film yang dibuat pada tahun 1989 Yaitu sebuah film Malayalam yang berjudul Chanakian, berpasangan dengan hero terkenal Kamal Hasan Film ini meledak di pasaran dan menjadi box office Film Bollywood pertama yang dibintanginya setelah dia dewasa Ialah film Narsimha Yang rilis pada tahun 1991 Film ini juga meledak di pasaran Setelah itu, dia berlakon bersama Syarukan Yang juga baru memulai debunya di Bollywood Dalam film yang berjudul Camat Kar Yang rilis pada tahun 1992 Urmila kemudiannya berkolaborasi dengan pembuat film terkenal Ram Gopal Varma Pada tahun 1993, Urmila Matunkar berlakon dalam film-film yang dibuat oleh Ram Gopal Varma Yaitu Sriman Ashri berpasangan dengan Rishi Kapur Dan Bedardi berpasangan dengan Ajedevgan Sayangnya kedua-dua film ini gagal di pasaran Pada tahun 1994, Urmila memintai film yang berjudul Ah Galila Geja berpasangan dengan Jugal Hansraj Film ini meledak di pasaran dan Urmila mulai menjadi perhatian para audiens Dan setahun kemudian pada tahun 1995 Urmila kembali memintai film yang dibuat oleh Ram Gopal Varma Yang berjudul Ranggila Dalam film ini, Urmila berlakon di samping dua hero terkenal Bollywood Yaitu Jackie Shroff dan Amir Khan Film ini meledak di pasaran dan menjadi film dengan kutipan kasar tertinggi di India Pada tahun 1995 itu Film Ranggila mencatatkan keberhasilan yang luar biasa Sewaktu anugerah film V ke-41 Film Ranggila ini menjadi nominasi Untuk memenangi 12 award termasuk aktres terbaik Tapi Urmila gagal memenanginya Film-film lakonan Urmila lainnya ialah Julai yang rilis pada tahun 1997 Urmila berlakon bersama dua bintang hebat dalam film ini Yaitu Anil Kapur dan Sri Dewi Film ini juga meledak di pasaran Kemudian Urmila berlakon dalam film Daud Yang berpasangan dengan Sanjay Dat Film Meris Sapno Kirani berpasangan dengan Sanjay Kapur Dan film yang berjudul Aflatun berpasangan dengan Akshay Kumar Walau bagaimanapun film-film ini gagal di pasaran Pada tahun 1999 Enam film lakonan Urmila Matunkar menemui penonton Dan empat daripadanya gagal di pasaran Yaitu film-film Janam Samjakaro Hamtumpe Martehe Mas dan Dil lagi Walau bagaimanapun Akting Urmila dalam film-film tersebut Mendapat pujian daripada para pengkritik film Dua film lainnya yang meledak Yalah film yang berjudul Con Urmila berlakon bersama Manu Cibacipai Dan juga film yang berjudul Hubsurat Urmila berpasangan dengan Sanjay Dat Dalam film ini Memasuki New Millennium tahun 2000 Urmila Matunkar memintang film yang berjudul Jungle Dan dia berlakon bersama dengan Fardin Khan dan Sunil Shetty Dalam film ini Film Jungle ini juga meledak di pasaran Dan banyak menerima pujian daripada para pengkritik film Namun film lain lakonannya di tahun itu Yaitu film Kunwara berpasangan dengan Govinda Gagal di pasaran Pada tahun 2001 Urmila menunjukkan mutu lakonan yang cemerlang Dalam film yang berjudul Piar Tunik Kya Kya Bersama dengan Fardin Khan dan Sonali Kulkarni Urmila menjadi gadis yang mencintai seorang pria Tanpa diketahuinya pria itu telah berkeluarga Dia menjadi ganas dan coba membunuh istri pria itu Film ini juga meledak di pasaran Pada tahun 2002 Urmila Matonkar memintangi film yang berjudul Om Jai Jagdish Bersama-sama dengan pelakon Wahidah Rehman Anil Kepur Fardin Khan Mahima Chaudhry Abishek Bachan Dan Tara Sharma Namun sayangnya Film ini gagal di pasaran Selanjutnya Urmila muncul dalam film bergenre thriller Ataupun thriller psikologi Yang berjudul Diwanegi Dalam film ini Urmila berlakon bersama AJ Devgan Dan Akshay Kana Film ini juga banyak mendapat pujian Dari para pengkritik film Dan berjaya di pasaran Urmila meneruskan karya aktingnya Dengan membintangi film yang juga meledak di pasaran Yang berjudul Good Film ini rilis pada tahun 2003 Juga dia berlakon dalam film yang berjudul Tehzib pada tahun 2003 itu Dan masih di tahun 2003 Dia berlakon dalam film Pinjar Urmila mempelbagaikan watak yang dilakonkannya Yang selalu menerima pujian Daripada para pengkritik film Misalnya pada tahun 2004 Urmila memintangi film bergenre thriller Yang berjudul Ek Hasinati Sementara pada tahun 2005 Dia memintangi film bergenre horror Yang berjudul Naina Dan pada tahun 2006 Dia muncul dalam film bergenre romance Yang berjudul Banaras A Mystic Love Story Dia memintangi film ini bersama dengan Ashmit Patil dan Dimple Kapadia Pada tahun tersebut juga Dia muncul dalam film yang berjudul Bas Iqbal Selanjutnya pada tahun 2008 Urmila memintangi Pembuatan kembali film Cars Yang pernah dibuat pada tahun 1980 Urmila memintangi film ini bersama Penyanyi dan komposer terkenal Himesh Rishamia Walaupun film ini gagal di pasaran Namun akting Urmila dalam film ini Tetap mendapat pujian Para pengkritik film Urmila Matunkar Kali terakhir berlakon Menjadi pelakon utama Dalam sebuah film Marathi Yang berjudul A Joba Yang rilis pada tahun 2014 Setelah bertahun-tahun Menghilang dari film layar lebar Dia membuat penampilan istimewa Dalam sebuah lagu Yang mengiasi film Blackmail Yang rilis pada tahun 2018 Tentang kehidupan pribadinya Yang Urmila Matunkar Yang memiliki ayah bernama Syrikan Dan ibunya pula bernama Sunita Matunkar Boleh dikatakan bersih daripada Gosip-gosip liar Media tidak pernah memberitakan Mengenai hubungan cintanya Dengan siapa saja Kecuali dia pernah digosipkan Ada hubungan istimewa Dengan pembuat film terkenal Ram Gopal Barma Namun desas-desus itu Berakhir begitu saja Urmila akhirnya dinyatakan Menikah dengan bisnesmen Dan model Yang berpangkalan di Kashmir Bernama Mohsin Akhtarmir Pada tanggal 3 Mac 2016 Ketika itu Urmila sudah berusia 42 tahun Urmila Matunkar Dinyatakan oleh para Pengkritik film Bollywood Sebagai salah seorang aktres Yang berbakat besar di Bollywood Urmila juga dinyatakan Sebagai salah seorang aktres Yang menerima bayaran tinggi Daripada para pembuat film Kekayaan Urmila Ditaksirkan berjumlah 20 juta dolar Amerika Memang Urmila tidak pernah berhenti Berkerja Mulai tahun 2007 Ketika dia sedar dirinya Sudah kurang menerima Tawaran berlakon Urmila mulai berjinak-jinak Dengan reality show di TV Urmila dipilih menjadi Juri talent reality show Tarian Yang berjudul Jalak di Keraja Bersama-sama dengan Aktor Jitendra Dan koreografer tarian Yang terkenal Syama Dawar Pada tahun 2008 Urmila menjadi host Untuk show reality Nyanyian yang berjudul War Pariwar Selanjutnya pada tahun 2011 Dia kembali dipilih Menjadi juri untuk Show reality Tarian yang berjudul Chak Dum Dum Di tahun 2012 Dia menjadi juri Untuk show reality Tarian lagi Yang berjudul Dance Maharastra Dance Urmila juga terlibat Dalam program sosial Terutama yang bertujuan Membantu kaum wanita India Pada tahun 2013 Urmila bersama Aktris Pari Liti Chopra Sanggup untuk menjadi Model Menggayakan pakaian Yang dicipta oleh Fashion designer Terkenal Manish Marhotra Yang diadakan Di London, England Untuk memberikan dukungan Terhadap dana sosial Bagi gadis-gadis Kecil di India Urmila mempunyai Nilai tersendiri Di mata para Pengkritik film India Pengkritik film terkenal Subhash Keja Dalam tulisannya Pada tahun 2016 Selalu Menuliskan Urmila adalah Seorang aktris Yang menampilkan Lakonan Dengan mengikut Sertakan gerakan Tubuhnya Sebab itu Aktingnya Lain daripada Pelakon lain Sementara pengkritik film Sukanya Varma Mengatakan Urmila adalah Aktris yang Selalu berpikir Dan mampu Membuat akting Secara spontan Dia memiliki Karisma Yang akan membuatkan Audiens Terpesona Menyaksikan Lakonannya Pembuat film terkenal Ram Gopal Varma Yang dikatakan Media mempunyai Hubungan istimewa Dengan Urmila Mengatakan Dia terpesona Dengan kecantikan Urmila Bukan hanya Wajahnya Tapi juga Bentuk tubuhnya Menurut Ram Gopal lagi Dia banyak terpengaruh Dengan kecantikan Urmila Yang baginya Cukup sempurna Sebab itulah Kata Ram lagi Dia membuat film Rang Gila Tujuannya Untuk mengabadikan Kecantikan Urmila tersebut Menerusi Lensa kamera Kata Ram selanjutnya Dia ingin Mengeksplorasi Kecantikan Urmila itu Yang dianggapnya Sebagai satu Simbol Seks Urmila sendiri Yang pernah diawancarai Wartawan Mengenai Aktingnya Dalam film-film lakonan Yang mengatakan Dia ingin membuat Hidupnya menjadi Lebih indah Sebab itu Dia suka melakonkan Watak-watak Yang berbeda Daripada Satu film Ke satu film Dia bersyukur Karena Dia mampu Melakukan hal itu Dengan tawaran-tawaran Yang diterimanya Untuk berlakon Di saat usianya Sudah semakin meningkat Urmila Matunkar Seperti juga Kebanyakan Para artis Bollywood Akhirnya Memasuki Dunia politik Dia menyertai Indian National Congress Pada tanggal 27 Mac 2019 Dan dia dipilih Untuk bertanding Di konstitusi Mumbai Utara Dalam pemilihan Anggota Parlimen Lok Sabah Pada tahun itu Namun sayangnya Dia kalah Urmila dikatakan Menghadapi masalah Dalaman parti Yang disertainya Dan akhirnya Pada tanggal 10 September 2019 Dia menarik diri Daripada Parti Indian National Congress Pada tanggal 1 Disember 2020 Dia menyertai Parti Ship Sena Urmila sendiri Mengatakan kepada Kru media Dia menyertai Politik Kerana ingin menjadi Pemimpin masyarakat Seperti yang dilakukannya Sewaktu masih aktif Berlakon Iaitu menjadi Role model Kepada semua Agar berani Mencapai cita-cita Masing-masing Urmila menambahkan Dia akan membantu Seluruh masyarakat Tanpa mengira Kasta Kepercayaan Dan agama mereka Tentang karya lakonannya Urmila mengatakan Dia ada menerima Tawaran memintangi Webseries Dan film Sebelum India Memperlakukan lockdown Pada tahun 2020 Lalu Namun hingga kini Dia belum menerima Apa-apa perkembangan Mengenai projek itu Kata Urmila lagi Berikut beberapa Fakta menarik Tentang diri Urmila Dia mulai berlakon Ketika berusia 6 tahun Filmnya Ranggila Yang rilis Pada tahun 1995 Hingga kini Dianggap sebagai Salah satu film terbaik Lakonannya Mulai tahun 2000 Urmila menjadi Seorang aktres Yang lebih teliti Dalam memilih film Yang akan dibintanginya Dia hanya akan Menerima tawaran Kalau watak Yang akan dilakonkannya Belum pernah lagi Dilakonkannya Sebelum ini Urmila Matonkar Sebenarnya banyak juga Menjadi penari undangan Dalam film Namun audiens Paling mengingatinya Ketika dia muncul Menjadi penari undangan Dalam film China Gate Yang rilis Pada tahun 1998 Dan dia menyanyikan Lagu yang berjudul Cama-cama Dalam film itu Urmila merupakan Di antara aktres Popular Bollywood Yang namanya Dicalonkan untuk Meraih gelaran The Best Actress Dalam andografi Namun sekalipun Tidak pernah memenanginya Nama Urmila Empat kali Dicalonkan Namun gagal Memenanginya Hal ini menyebabkan Nama Urmila Tercatat bersama Dengan aktres-aktres Lain Yang dicalonkan Sebanyak empat kali Dan langsung Tidak pernah memenanginya Yaitu Malasinha Sayra Banu Manisha Pertanyaan dari Anda Anda boleh bertanya Apa saja Tentang Bollywood Yang sekarang Atau Bollywood Yang dulu-dulu Kami akan coba Jawab pertanyaan Anda itu Selain ruangan komen Di bawah Anda boleh juga Mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami Atau DM Di Instagram kami Terima kasih Kerana menonton Channel ini Terima kasih Malaysia Terima kasih Indonesia Terima kasih Di mana Jua Anda berada Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Bye Puan